Pemerintah masih optimis target penerimaan negara tahun ini dapat melampaui target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak di akhir tahun 2023 akan menembus 105 persen di akhir tahun. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini masih akan melampaui target APBN 2023. Dalam kalkulasi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tahun ini dapat menembus Rp1.818,2 triliun atau lebih tinggi dari target APBN 2023 yang mencapai Rp1.718 triliun hingga akhir tahun. Dengan nilai tersebut, penerimaan pajak diprediksi bisa mencapai 105,8 persen terhadap PDB. Angka tersebut juga akan tumbuh sebesar 5,9 persen dari capaian penerimaan pajak tahun 2022 yang mencapai Rp1.716,8 triliun. Menteri Keuangan menyebut, masih baiknya penerimaan pajak tahun ini tidak hanya akan ditopak oleh beberapa faktor utama seperti perekonomian nasional yang tumbuh solid serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuan pajak. Bahwa dengan tren tadi perlemahan global dan normalisasi dari penerimaan negara maka sampai akhir tahun 2023 penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai Rp1.818,2 triliun. Ini artinya kita akan melampaui target dari tahun ini. Meski diprediksi melampaui target, pertumbuhan penerimaan pajak tetap akan melambat dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan mencapai 5,9 persen secara tahunan atau jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen. Dari Jakarta, Rahar, Jopatmo, Adeksteno. Terima kasih telah menonton!